Intro Hai happy guys Hari ini kita akan membuat nastar kurma keju spesial Ramadan Kulitnya renyah dan lembut Bikinnya mudah dan bahannya sederhana Wow Kue kering nastar wajib ada di setiap lebaran Siap jualan online kue kering Kulitnya renyah, gepur dan terasa kejunya Enak banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan untuk kulit Resep ini untuk 3 toples Tepung terigu segitiga biru 350 gram Tepungnya bisa ring dulu ya Mentega 250 gram Kalau mau hasilnya mantul, pakai mentega wismen guys Gula halus 75 gram Gulanya disaring dulu ya Susu bubuk 2 sendok makan muncul Keju parut 50 gram Keju parut ini untuk bahan kulit Kuning telur 2 putih Bahan untuk isi Buah kurma Dan keju Cara membuatnya Mentega dan gula dikocok sampai merata dan ngembang Pakai mixer atau kocokan tangan Masukkan kuning telur Masukkan kuning telur Kocok lagi sampai merata Masukkan keju parut Kocok lagi sampai merata Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit Sambil diaduk sampai merata dengan sepatula atau tangan Masukkan susu bubuk Aduk sampai merata dengan sepatula atau tangan Adonan kulit sudah siap Untuk isinya Buah kurma dikupasi kulit tipis Buang bijinya Lalu dipotong kecil-kecil Kemudian dihaluskan Bisa dengan garpu atau tangan Keju dipotong kecil-kecil Ukuran setengah cm Kali setengah cm Kali setengah cm Buat bulatan-bulatan kecil Isi kurma dengan keju di dalamnya Ambil sedikit adonan kulit Lalu bungkus isi kurma dan keju Kemudian dibulatkan Ukuran nastar yang pas adalah Untuk sekali caplok atau makan Biasanya berat totalnya 9 gram Bahan kulit 5 gram Bahan isi 4 gram Kalau untuk makan Bisa dikira-kira aja Susun di loyang yang sudah diolesi mentega tipis-tipis Kalau untuk jualan Harus ditimbang satu persatu Hingga hasil bulatannya sama semua Tiga besar kecil Ukuran lingkaran bulatannya Lebih kurang 2 cm Bentuk dan bulatkan semua adonan Dan isinya sampai selesai Jadinya lebih kurang 144 buah nastar Panggang selama 25 menit di oven Dengan panas 150 derajat Bisa menggunakan oven listrik atau oven tankrim Setelah dipanggang 25 menit Keluarkan sebentar Diamkan Lalu diolesi kuning telur diatasnya Panggang kembali selama 15 menit Angkat dan diinginkan Nah start, kurma keju sudah selesai guys Siap dihidangkan untuk keluarga Cocok banget nih guys Buat temen ngopi Kue kering nastar wajib ada di setiap lebaran Resep ini untuk 3 toples Ukuran toples yang dipakai 10 cm x 10 cm x 8 cm Setiap toples diisi dengan 48 buah nastar Berat bersih isinya 380 gram Ayo buka PO atau pre-order secara online di Instagram atau WA Siap jualan online kue kering Kalau mau jual lebih mahal bisa pakai toples yang lebih keren guys Enak banget guys Kulitnya renyah, gepur dan terasa keju Isi kurma dan kejunya bikin tambah nikmat Wajib nyoba nih guys Kalau sudah nyoba kasih komennya ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke temen-temenmu yang suka bikin dan makan kue Lihat video-video resep lainnya Yang enak dan keren Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih sudah nonton tenang